Peralih ke informasi lain, Saudara, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahyap Purnama dalam pelantikan pimpinan DPRD Jakarta. Ridwan Kamil datang bersama dengan pasagannya Cawagup, Suswono, ke pelantikan pimpinan DPRD Jakarta. Ridwan mengatakan sempat berkomunikasi dengan Ahok. Usai acara, Ridwan Kamil mengaku sudah siap mengikuti debat Perdana Pilkada Jakarta hari Minggu mendatang. Sementara, Suswono mengungkapkan akan menyampaikan gagasan melalui visi misi yang sesuai tema debat. Ya, ngobrol sama Pak Ahok, ramah-ramah sebagai teman. Apa yang dibicarakan, ya tanya ke Pak Ahok lah ya. Nanti Pak Ahok masih ada di sana. Tapi dari ternyata belum Pak undangan Bapak untuk ketemu masih ada di Bapak? Saya Pak Ahok, tanya Pak Ahok aja. Pak terkait? Sudah mantap, sudah lapih ya. Permisi. Insya Allah aman, aman, aman. Sementara itu, calon wakil gubernur nomor urut tiga Rano Karno atau DUL menyebut dirinya fokus pada substansi program, bukan soal menang atau kalah dalam debat. DUL akan fokus pada tema sumber daya manusia serta Jakarta sebagai kota global. Menurutnya, penting untuk merumuskan arah Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota. Hal ini diungkapkan Rano saat bertemu dengan kelompok ibu-ibu di Jakarta Selatan. Itu pemerintah daerah yang ada sama pemerintah dia sesuai sepulauan sepulauan sepulauan. Yang kepada masyarakat Jakarta tentang program kerja kita, bukan menang debat kalahnya. Jadi orang tahu, satu bicara apa sih? Oh gini. Dua bicara, oh gini. Tiga, itu aja. Cuma sayangnya, ya tentu durasi kan, terbatas. Bagaimana kita bisa nyampein visi-visi 4 menit. Wah, kemudian debat 4 menit. Itu agak sulit bagi kita. Artinya, kenapa diperlukan tiga kali debat. Jadi setiap debat kan pasti punya tema beda-beda.